nice outside dong oke yes Bruno Moreira gerakan menipu berhasil mengelabui seorang Randy Oskario teman-teman dan itu dia goal kedua kita di pertandingan ini teman-teman kembali lagi di channel Gialogi bareng gue Gilang dan kali ini kita akan memulai series baru di channel ini setelah sebelumnya kita udah selesai dan berhasil menamatkan Persija Jakarta Karimu teman-teman kalian bisa tonton aja videonya di atas dan untuk series terbaru ini kita bakal main pake Persebaya Surabaya teman-teman ya disini sih pelatihnya masih Uston Awawi seharusnya sih udah pelatih yang baru itu ya tapi stoknya gak apa-apa kita pake Uston Awawi aja ya untuk pelatihnya dan target kita adalah teman-teman seperti sebelumnya juara di AFC Champions League ya teman-teman series ini bakalan tamat kalo kita sudah berhasil menjadi juara di AFC Champions League dan tentunya juga jadi juara di Liga dan juga memenangkan tropi-tropi di Liga di kompetisi domestik yang lain ya teman-teman ya jadi target utamanya tetap AFC Champions League dengan target 5 tahun guys ya batas waktunya 5 musim untuk di series ini jadi kalo misalnya 5 musim gak dapet trofi Liga Champion Asia kita bakal anggap tamat seriesnya atau kalo misalnya ternyata sebelum 5 musim kita udah dapet tropi AFC Champions League jadi juara berarti gua bakal tambah 1 musim lagi misalnya di musim ketiga kita dapet berarti kita bakal main selama 4 musim dan baru kita tamatkan series Persebaya Surabaya Career Mode ini oke langsung aja kalo gitu teman-teman langsung aja ini ya kita pilih timnya udah kita next aja advance transfer budget kita cuma dikasih 3.387.443 USD teman-teman ya untuk Persebaya Surabaya gua gak tau apakah dengan budget ini kita cukup tapi yang jelas sih untuk di paru musim pertama gua gak bakal aktifin untuk transfer ini jadi bakal pake pemain yang sudah ada dulu aja baru nanti di paru musim kita lihat seperti apa performanya dan kita pastikan atau kita tentukan pemain siapa aja yang bertahan dan siapa aja yang kita lepas 3.300.000 oke mungkin cukup lah untuk beli 2 atau 3 pemain nanti guys langsung aja kita advance dan stadionnya oke stadionnya nanti aja lah kita bisa edit lagi ya langsung aja modenya gua main di ultimate financial takeover disable transfer window disable dulu ya teman-teman ya untuk di paru musim pertama let's go langsung aja kita mulai ini dia Persebaya Surabaya career mode teman-teman dan langsung aja guys kita lihat ya untuk susunan pemain dari Persebaya Surabaya satu persatu sambil nanti kita review kira-kira pemain siapa aja yang mungkin bisa kita pertahankan atau kita tawarkan untuk dipinjamkan atau dijual ya guys ya jadi langsung aja untuk keeper ada lumayan banyak guys 5 keeper Persebaya Surabaya ada Hernando Ari 20 tahun 63 overall ratingnya paling tinggi dan pastinya jadi keeper utama teman-teman terus ada Andika Ramadhani ini lebih tua daripada Hernando tapi secara rating dia agak kurang bagus guys ya 57 lumayan jauh dengan Hernando terus ada Aditya Aria 18 tahun 53 gua malah lebih suka ini guys 53 overall rating 18 tahun oke Andika Ramadhani oke boleh deh kita pertahankan dulu ada Lalu Risky 18 tahun mungkin kita bisa pinjemin dulu ya karena pasti gak bakal dimainin sih guys sama Miltow Yunan kita juga di loan aja next di posisi left back kita punya Reva Adi 25 tahun Salman Alvarid dan Rifki Aria oke not bad Reva Adi 62 ya Salman Alvarid 20 tahun 56 ya lumayan lah masih ada Reva Adi Salman Alvarid masih bisa berkembang ya karena umurnya masih 20 tahun nextnya di central back ada berapa nih 4 pemain ada Kadek Raditya 23 tahun overall 59 Dusan Stefanovic 26 tahun 65 guys overall ratingnya bagus nih masih bagus nih terus ada Yohanes Kandaimo overall rating 60 umur 26 oke ini 2 back andalan sudah pasti sisanya cuma ada Rizwan Lohim dengan overall rating 59 hmm agak kurang kuat ya pertahanan kita di posisi di posisi back tengah tapi itu oke kita coba dulu aja nextnya untuk posisi right back ada catur pamungkas overall rating tertinggi 59 Nuri Fasya ini pemain muda-muda ya di posisi back kanan right back terus ada George Brown overallnya 55 oke 55 55 59 masih ya biasa aja sih ini bahkan bisa dibilang agak lemah guys untuk posisi back kanan ya nextnya di posisi CDM ada Muhammad Hidayat 26 tahun 61 ada Andre Okaviansyah Rizky Duyan Ripal Wahyudi dan ada Alwi Selamet ya 2 pemain yang cukup senior ada Hidayat sama Alwi Selamet disini dengan overall rating Alwi Selamet 63 Hidayat 61 mungkin bisa pakai 2 CDM untuk formasi kita nanti karena sisanya itu CAM guys lebih banyak Brilliant Aldama juga CDM ternyata dia bisa CDM ya sama CAM nextnya untuk posisi CHAM atau Central Attack Infiliter ada Tony Firman Shah 17 tahun pemain muda Kapten kita ada Zevalente 67 kayaknya overall dia paling gede gak sih 67 ada CHAM satu lagi Song Uiyong yang juga bisa main jadi pemain sayap ya 66 nextnya ada Bruno Moreira untuk left wing dan So Yamamoto tulis nah ini bisa main di kanan kiri sih dua-duanya dan ada juga yang posisi aslinya right wing ada Kasim Botan Will dan Ramdhani Denny Agus dan Emi Kebal semuanya masih di sekitaran 56 sampai 59 overall ratingnya agak kurang guys jujur aja agak kurang ya beberapa main ini mungkin nanti kita pinjamkan aja sih beberapa ya ini kayak M.Iqbal Denny Agus pinjamin aja deh nextnya untuk striker kita cuman punya dua penyerang guys Ferdinand Sinaga dan Paolo Victor jujur ini menurut gue kurang sih secara rating overall rating agak jauh soalnya Ferdinand Sinaga 56 umurnya juga 33 tahun cuy Paolo Victor sih lumayan ya 66 oke deh berarti kita bakal lebih sering mainin Paolo Victor Ferdinand Sinaga lebih kepada pemain rotasi doang nih kayak gini oke itu untuk susunan pemainnya ya teman-teman ya nanti kita lihat untuk formasi sih 4-1 4-1 2-3 atau 4-3-3 holding sih gue bakal coba pake formasi bawaannya dulu aja nextnya kita lihat apalagi transfer budget kita ada berapa nih mana office oke transfer budget kita 3M tadi ya terus untuk objektif objektifnya adalah oke 2 beli 2 pemain dari Yot Academy terus juga ada jual 2 pemain dan membeli 1 pemain yang penting untuk menggantikannya dan beli 1 pemain untuk defender nah pas banget kan kita memang butuh untuk posisi defender teman-teman ya oke next langsung aja guys kita lihat untuk jadwal pertandingan kita kita sepertinya bakal main di pramusim dulu teman-teman di Piala Presiden ya guys ya kita bakal menghadapi Persita Persis terus juga ada Bayangkara dan juga Rans kita 1 grup dengan 4 tim ini 4 atau 3 4 ya 4 tim ini coba kita lihat nih kita itu 1 grup sama Persita Persis Rans dan juga Bayangkara Presisi guys terus oke mungkin gitu aja ya langsung aja nanti kita mainin guys di pertandingan pertama kita langsung cobain seperti apa apakah kita bisa mendapatkan kemenangan pertama let's go langsung aja guys kita mainkan untuk pertandingan yang pertama bersama Bersebaya Surabaya apakah kita bisa menang teman-teman kita lihat oke formasi kita pakai formasi bawaan aja tapi kali ya wah tapi ini 2 pemain ini sebenarnya CAM cuy oh gini gue mau pakai 2 2 CDM terus ini jadi CAM aja oke Zervalente ini Alwi selamat bisa duet dengan Rion Aldama Rival Wahyudi terus kita juga ada hidayat oke Rival boleh deh Soya Mamoto Bruno Polo Victor let's go langsung aja kita coba ini dia pertandingan pertama kita guys menghadapi Persita Tanggerang kita lihat seperti apa hasilnya oke kita mainnya di kandangnya Persita tapi guys ya agak agak kurang diuntungkan sebenernya kalau main di kandang lawan cuy tapi gak apa kita coba secara di atas kertas sih harusnya kita lebih unggul ya let's go teman-teman di bawah guyaran hujan kita bakal menghadapi Persita Tanggerang di laga pembukaan untuk piala presiden pramusim teman-teman percobaan pertama kita guys dan tropi pertama juga yang bakal kita kejar semoga aja bisa langsung dapet nih eh Bruno Bruno bakal jadi pemain andelan banget sih cuy oke let's go guys langsung aja kita mulai pertandingan menghadapi Persita ya di babak yang pertama santai dulu guys santai dulu hati-hati ke Gustos disana melebar dia sirvi arvani oke jaga dulu jaga dulu jaga dulu offset gak sih oke aman-aman Hernando santai dulu santai counter attack yuk ripal empty nice ripal wayudi gak so yamamoto ke belakang so ripal santai-santai posisiin dulu posisiin dulu guys bagus itu ada pergerakan disana aduh crossingnya kesitu shoot pertama masih terlalu lemah ripal cepet alwi wui sit sit bagus pelanggaran guys Zepalente Bruno Morera cakep aduh iya alwi selamat agresif sekali guys bagus guys bawah ah lepas mulai aduh salah tebak co kebahaya Vidal aman Hernando oke santai dulu santai dulu good nice yamamoto crossing bagus banget oh tepis co corner corner oke corner ayo Victor Victor Paolo Victor handball handball guys handball guys padahal kalau gak handball juga masuk gitu ya handball guys handball guys oh lihat kita lihat eh gak handball lucu padahal aneh banget masjidnya guys wah kontroversi guys baru mulai udah kontroversi nih masjidnya nih let's go Polo Victor nice come on itu dia teman-teman gol perdana gol perdana dari Paolo Victor untuk Persebuah Sorobaya di Piala Presiden teman-teman unggul kita 0-1 ya guys ya come on ke kiri padahal ketebak guys cuman tendangannya Paolo Victor lebih cepat menusuk ke gawang dari Randy Oscario ya bener gak kalau gak salah sih Randy keepernya nice awal yang bagus semoga bisa nambah lagi yuk dapet nih ah gak dapet oke tenang tenang reset lagi kiri dia wait catur nice Soya Momoto handball 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 offside kira handball nice 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 oke cut inside shoot kurang masuk list oke keman-keman Paolo Victor let's go Paolo Paolo wambul cuy nah dapet dapet aduh ya salah nyumbulnya ke situ cuy hati-hati hati-hati jangan sampai lewat keeper aduh hentunya cuy keepernya udah maju cuy belakang santai-santai-santai santai-santai reset dulu position oke good di kiri Reva Adi depan Bruno nice di Valente oke masuk nah rival oke Soyamamoto kurang kenceng guys ya tenangannya guys ya corner lagi cuy bisa nih bisa nih bisa pas keeper cuy harus cuy belakang cuy satu menit lagi tahan dulu oke nice babak pertama unggul kita temen-temen walaupun tadi lewat penalti ya tapi memang seharusnya masuk juga sih guys kalaupun tidak penalti seharusnya masuk juga pulang tadi guys ya oke kita lanjut babak kedua teman-teman sementara belum gak di pemain dulu masih aman stamina awi selamat catur pamungkas aduh gak bisa gak bisa cuy shit aduh bersih lagi main gue sampe teriak mundur 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 cuy mundur cuy wah lebih selamat udah mulai habis stamina guys mana kawan gue aduh kencangan deh harusnya x aja guys bagus coba masukkan dulu karena alwi selamat kayaknya stamina nya gak kurang bagus guys gampang habis guys kita masukin pemain muda dulu deh oke paksita masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan asli yang tidak jelas berhasil kita rebut kali ini Reva Adi follow Victor nice outset dong oke yes Bruno Moreira gerakan menipu berhasil mengelabui seorang Randy Oskario teman-teman dan itu dia goal kedua kita di pertandingan ini teman-teman kita lihat goalnya gak offside bagus banget pergerakannya dan ini loh finishingnya nice siapa yang mengira guys finishingnya kayak gitu oke good let's go kosong kosong dua teman-teman tambah lagi gak nih oke out nice soya memutu isit bagus bagus triple wahyudi nih mainnya ini juga lincah juga nice Bruno Bruno nice aduh gak lewat sikat cuy good oke aduh larinya Bruno kenapa kesih itu gak melebar dia cuy nice oke kasih lebar bagus aduh 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 saya gak masuk cuy oke ganti-ganti pemain dulu ganti-ganti pemain dulu guys ya gantian kasim botan kanda imo buildan ramdhani oke ini aja dulu aduh gue gak bawa penyerang ya gue gak bawa penyerang ganti cuy di palinti gantian dulu kita masukin song wiyong pemain korea nih kayaknya nih nomor 07 oke pendek saja sudah dilakukan Bruno Shoya Momoto tarik ke belakang aduh langsung diperoyok itu cuy bagus aduh aduh lolos yah aduh aduh gagal clean sheet guys ini garis itu co kok gak dapet ya sih ini ya gak dapet co backnya co aduh gara-gara gue ganti backnya guys langsung bawa-bawa lanjut oke santai-santai santai-santai masih unggul jangan bikin kesalahan lagi nah jaga-jaga jaga-jaga fokus-fokus stay fokus stay fokus stay fokus guys jagain ini nice oke kasih lari kasih lari Yamamoto kasih lari Yamamoto aduh pira buci santai-santai-santai santai-santai 5 menit lagi cuy 5 menit terakhir ayo gue jagain loh mau perkemana loh out waduh gak out nah bagus Bruno Bruno masuk Bruno wah capek guys oke yes kemenangan pertama teman-teman untuk persebaikan Surabaya tipis aja guys gagal clean seat tapi it's oke yang penting kita dapetin 3 poin pertama kita di piala presiden teman-teman menumbangkan persita tanggerang 1-2 aja guys ya harusnya sih bisa lebih ya tadi ada beberapa peluang yang berhasil digagalkan sama Randy Oskario cuy oke kita next lagi pertandingan berikutnya guys ya mungkin gue bakal mainin 2 pertandingan aja guys untuk episode pertama next nextnya mungkin bakal lebih banyak pertandingan yang gue mainin dalam 1 episode ya biar gak terlalu panjang juga videonya guys oke langsung aja kita mainin pertandingan kedua kita lawan persis solo cuy dan dan mereka pake formasi 3 back kayaknya heal dan remdiani eh dari formasinya gue gantikan kok berubah lagi cuy holding holding eh bukan apa ya 433 defense oke Zekolinti gantian dulu CDM siapa lagi CDM kita banyak ya hidayat boleh main si Rival Wahyudi ini bagus cuy tadi cuy eh skandaimu terus Andre wah sayapnya sih kasih botan ini kasih botan main siapa lagi ini habis ini si satu ini bisa gak sih ah gak bisa deh cuy wah bisa sih harusnya bisa deh oke deh gini dulu kali ya set kiri pilihan ramdhani cuy Bruno oke kalau dilihat dari formasinya sih kayaknya mereka cukup sulit nih guys untuk di kalahin karena formasinya pake 2 penerang dan numpuk di tengah cuy nomor satunya trans ya oh persis udah main 2 kali guys mereka udah main 2 kali dan 1 kali kalah ya oke kalau kita bisa kalahin persis sih 6 poin kita di puncak sih let's go jangan sia-siakan kalau menang ini bagus banget kita bisa dapet 6 poin guys sementara yang lain kayaknya yang paling banyak tadi poinnya runs ya 4 poin catur kasih botan sementara yang lain seat kartu merah seat minimal kuning lah peluang bagus itu nice nice oke Ferdinand si naga yang akan mengeksekusi teman-teman apakah masuk harusnya sih masuk sih masuk sih guys harusnya guys Ferdinand ah kurang tinggi coq jagain cuy jagain cuy jagain dulu cuy nah dapet kan aduh cuy udah dapet pedal Roni dan Rodriguez aduh bener aja kan agak susah lihat mereka rame banget kalau pas nyerang wow ya ampun awas awas lepas dari belakang dulu santai Hernando build up lagi dari belakang bagus kasih botan aduh nah kebaca lu aduh kebaca lagi masih lebar field done kan guys rame banget lihat tengahnya guys nah sikat kenapa dia muter dulu ya gak langsung disuk cuy bahaya 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 kasih jauh kasih dia tuh kan ok susah guys tengahnya guys tapi sekalinya counter attack sih bagus banget kalau kita bisa dapetin peluangnya guys ok ok Hernando langsung 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 bawah offset gak tuh offset gak tuh oh gak offset ah handball co Ferdinand Ferdinand udah bagus banget handball dia cuy nice nice satu pemain lagi bahaya bahaya Verdi Verdi santai santai cover dulu aja ok disitu dia bener kan sesuai dugaan gue guys pasti susah di tengah guys untungnya sabar aja deh kita pancing mereka keluar dulu kalau selamat bagus ya guys dapet bola mulu aduh kiri bagus si Dayat kalau CDM sih kita agak lumayan guys ya pemain-pemainnya nah will done will done will done ucuk resiko sekali kemana lo anjir masih dapet anjir masih dapet aik dong dapet dong nah bagus catur ini bagus guys game-game tengahnya ada gak aduh kan support di tengahnya gak ada cuy gue mau hoper ke tengah maksudnya pasti susah ngelewatin satu pemain itu cuy astaga terdapet padahal bagus banget catur guys oke ganti pemain ganti pemain ya Bruno masuk come on tarik dulu Bruno kasih oke nah bagus Ferdinand kasih lagi gak apa-apa oke sikat ke bawah astaga aduh jatuh lagi kandainya ih dapet co santui 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 belakang dulu oke susah dapet 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 nah lo paulo vitor let's go bagus banget counter attack memang kuncinya guys kesabaran berbuah hasil teman-teman lihat paulo vitor oke ganti pemain tengah dulu willian aldama dua gol ya paulo vitor guys udah di piala presiden antap tunggu lagi aja tunggu lagi aja ramadhan sana antap tuh messidoro sutantotan wah fokus fokus ih sip sip main gue jatuh duluan guys eh eh astagfirullah lepas fokus kembali fokus kembali aman sip cakep bisa 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 nah soyamamoto sedikit lagi ci sedikit lagi guys come on come on come on siapa itu coba yang nendang Bruno deh oke masuk nih nice come on paulo vitor dua gol cuy gokil gokil super sub memang memang super sub guys Bruno Morera baru masuk langsung asis paulo vitor dua gol guys bener kan harusnya Bruno aja yang nendang padahal tetepis loh saking kuatnya sundulan ya guys bolanya muntah tapi ke dalam gawang guys oke 2-0 guys padahal bapak pertama kesulitan kita diserang terus santuy 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 good waduh ih jago aman bahaya banget ayo clean sheet lah clean sheet lah tinggal 2 menit lagi nice dapet gak ada keeper nih gak ada keeper nih aduh stamina nya abis oke guys 2-0 guys 6 poin kita amankan dan clean sheet guys dipertangani guys mantap oke let's go kita liat standing nice posisi puncak dan kita baru main 2 pertandingan kita di posisi puncak dengan 6 poin di posisi keduanya ada runs tapi mereka sudah main 3 pertandingan persisolo juga udah main 3 pertandingan kemungkinan sih persisolo bisa kekejar ya sama bayangkara atau persisolo tanggerang guys kita masih tersisa berarti 1 atau 2 pertandingan lagi sih ini 1 2 2 oke ya 2 pertandingan lagi guys ya dengan kita udah dapat 6 poin harusnya aman sih harusnya aman guys dan selanjutnya kita bakal ketemu sama runs dan juga sama bayangkara oke kita urusin ini dulu gak apa-apa deh kalau di loan gue kasih-kasih aja tapi jangan dibeli guys teman-teman kita oke untuk jadwal selanjutnya teman-teman kita lihat ya untuk jadwal selanjutnya kita bakal menghadapi bayangkara presisi dan juga runs nusantara FC teman-teman tapi untuk episode kali ini gue cukupkan sekian dulu teman-teman ya kita udah melewati 2 pertandingan tadi dan 2-2 nya dapet kemenangan guys 2-1 dan juga 2-0 teman-teman bagus banget untuk di pramusim ini teman-teman ya kita sudah mendapatkan 6 poin posisi puncak next kita bakal menghadapi 2 match lagi lawan bayangkara dan juga lawan run semoga bisa lolos ke fase selanjutnya untuk di piala presiden thank you buat kalian semua yang sudah menonton jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan tentunya kasih komen-komen di bawah kasih saran juga boleh teman-teman ya buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe kita ketemu lagi di episode selanjutnya Persebaya Surabaya Career Mode thank you buat yang udah nonton bye-bye